Welcome back to ABJUS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf, kemarin kan saya mau proses pengangkatan Mas Yanto ini terkena serangan santet ya Mas? Di tangannya mengalami kegeluhan apa-apa Mas? Seperti kayak orang diket gitu Mas Terus kalau misalkan mau berkendara itu seperti ditelapak tangan itu Kalau sakit nyeri gitu kayaknya tusuk gitu Mas Ya sebenarnya yang dirasa waktu kayak diikat itu udah ketahuan ya Mas Kemarin dari sosok di belakang sini itu kayak siluman ular itu Itu yang sebenarnya mengikat Mas Yanto untuk mencegah atau melarang Mas Yanto untuk pergi bekerja Mas Nah sekarang kita langsung pengangkatan yang serangan dari dukun santet ya teman-teman ya Ya Mas Rih? Saya membutuhkan segelas air sama satu putih telur Ya kemarin waktu itu saya membutuhkan telur dan ternyata Mas Yanto ini belum punya telur karena keadaan finansialnya masih sangat minim Karena dalam beberapa hari juga mengalami kendala konsumennya itu takut sama Mas Yanto karena dibuat-buat oleh dukun santet ya teman-teman ya Akhirnya hari ini Mas Yanto mempunyai telur Mas Yanto saya butuh telur sama segelas air satu piring sama sendok ya Mas Oh berarti telurnya cuma satu aja Mas ya Satu aja yang saya rasakan kemarin masih nggak terlalu parah masih bisa diangkat oleh satu telur bisa Saya ambil dulu Mas ya Ya teman-teman Menjelaskan ini saya dalam keadaan yang berbeda hari pada waktu malam itu dan saya juga sudah menyiapkan daun kelor nanti Untuk sebelum pengangkatan saya akan bukulkan di mana tempat Mas Yanto terkena serangan santet Ada-ada aja nih Ya biasa Mas kalau orang yang nggak suka emang begitu dia Dia akan melakukan apapun apa yang dia mau Ya semoga aja ini berjalan lancar dan semoga Mas Yanto nggak ada yang ganggu lagi Yang penting niat kita lulus Bantu Terus ini Mas ya Ini untuk telurnya terus ini ya Saya pinjem as-as-as Bapak Oke Mas Risa Tantu salawat dari situ ya Mas ya Iya aku mau coba bantu salawat Pakai salawatnya Ujjomur Stomil teman-teman Oke Bismillahirrohmanirrohim Sangat ya Mas Cuma Mas Ya A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim Baru panas Rabbi fanfa'na biberkatihim wahdinal husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na biberkatihim wahdinal husna bihurmatihim Hari ini saya sudah mencahkan telurnya seperti apa Bismillahirrohmanirrohim 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 Kenapa bisa di keptin di kamera Astaghfirullahaladzim Bismillahirrohmanirrohim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Dari kejauhan Disini ada beberapa benda Ini darah-darah Mas Yanto yang terkontaminasi Sama serangan dukun tersebut Alhamdulillah bisa Ikut tersedot kesini ya teman-teman Itu apa mas? Ada Astur loh Ini ya teman-teman Bisa ambilin tisu atau kertas mas Kita tunjukkan ke teman-teman Ini yang membuat mas Yanto Selalu merasa sakit Itu kayak darah Kental gitu ya mas ya Ini darah hitam Sedikit darah hitam mas Yanto Dan ini darah merahnya banyak sekali Ini kuning telur ini Bisa dilihat Dan jujur aja ini darahnya Baunya ini mas Yanto Karena udah terkontaminasi sama ilmu hitam Ini bisa dilihat teman-teman Hai lima coba kita cari lagi ini beberapa benda yang ada di tangan Mas Yanto yang terkena darah Mas Yanto juga ini yang mengakibatkan tangan Mas Yanto selalu merasa sakit waktu berkendara ya teman-temannya di area telapak tangan khususnya tadi ada yang mau lari ke arah atas sini ke arah lengan cuman langsung saya tarik menggunakan telur ini Alhamdulillah bisa ketarik jadi dia ini bisa bergerak teman-teman sebenarnya dia bisa bergerak tergantung arahan dari sang dukun jika sang dukun mengarahkan bahwa ini untuk menyerang di bagian dada Mas Yanto akan merasakan sakit di bagian dada karena Mas Yanto berkendara sepeda motor yang digunakan terutama itu kanan untuk menyetir ya jadi yang diserang itu bagian tangan kedua tangannya masyarakat bener-bener terus sosok ular itu disuruh untuk melilit tangan Mas Yanto juga agar tidak bisa berkendara dan dilarang untuk bekerja itulah suruhan dari rival Mas Yanto di dalam dunia kerja ya teman-teman selama ini yang yang bikin sakit ini masih ya Iya ini darah Mas Yanto ini yang sudah terkontaminasi sama ilmu ikan dukun kansa nggak tersebut Astaghfirullahaladzim mau saya bersihkan dulu ya Mas Yanto semoga nggak ada sisa-sisa ini dulu tangannya semoga dukun santo tersebut tidak menyerang lagi khususnya teman Mas Yanto yang merasakan jadi rezeki itu sudah ada yang mengatur teman-teman sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuman pada waktu yang berbeda-beda mungkin Mas Yanto rezekinya pada waktu itu emang lagi dibukakan oleh Allah cuman temannya masih belum karena teman ini melihat Mas Yanto rezekinya lancar dan bisa dibilang ya banyak waktu waktu itu pas waktu narik gucek ya jadi teman Mas Yanto ini merasa iri akhirnya mengirim atau menyuruh dukun untuk menyerang Mas Yanto supaya tidak dapat bekerja akhirnya orderan masuk ke teman Mas Yanto semua jadi alangkah baiknya kita jangan selalu merasa iri dengan apapun sekitar kita mungkin kalau itu lebih baik bukan saatnya untuk kita mungkin kita di lain waktu teman-teman Oke inilah tadi proses pengangkatan Hai tangan Mas Yanto yang terkena serangan dukun santet ini saya rasa cukup nanti akan saya neutralisir lebih lanjut lagi jadi videonya sampai sini aja ya nanti saya akan padri rumahnya setiap suku oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam